Pendekar Aneh Naga Langit Jelita 61 Oh 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 oh, sungguh bantuan yang berharga, desis Mindra gembira dengan adanya dukungan dari Teng Hock. Ko Aiji senang, karena melihat Mindra justru bukannya takut dengan penjagaan Teng Hock. Benar Lopeh, dia akan sangat membantu pekerjaan Lopeh dan juga Xiao Hong, meski dia bergerak dari balik kegelapan. Bagus jika demikian, mari, kita bisa segera bekerja, ajak Mindra yang menjadi lebih bersemangat dan membuat Ko Aiji bertambah keyakinannya atas Mindra. Tapi, dia tidak ingin keceleh dan menyesal belakangan, karena segera setelah Mindra pergi. Bersama Bun Kua Xiang dan Kang Xiao Hong, dia segera menoleh kepada Hong Yan dan kemudian berbisik. Hong Sute, ku minta engkau ikut mengawal mereka secara khusus. Tetapi, harap engkau ingat untuk selalu berkomunikasi dengan adik Xiao Hong, karena untuk memasuki barisan engkau membutuhkan bantuannya, berkata Ko Aiji sambil memandang Hong Yan dan bahkan langsung menambahkan. Dalam keadaan seperti sekarang, kita wajib saling membagi tugas. Karena tidak dapat kita mengerjakan segala sesuatu sendirian, tetapi membutuhkan kerjasama agar tujuan kita dapat dicapai. Mindra, meskipun bekerja untuk kita, tetapi jujurnya belum ku percaya 100%. Baik Su Heng, aku segera berangkat, Hong Yan langsung sadar apa maksud Ko Aiji setelah kalimat yang terakhir. Jelas bahwa Ko Aiji masih belum begitu mempercayai Mindra, dan memintanya untuk terus mengawasi ayah anda sahabat mereka adien yang masih belum munculkan diri itu. Memang benar, jika Mindra sampai mengkhianati mereka, maka akibatnya sungguh sangatlah buruk, karena itu Hong Yan mengemban tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena tugas dia memang termasuk penting. Sepeninggal Hong Yan, Ko Aiji memandang Tio Lian Chu dan juga Sialan In Sejenak dan kemudian berkata, Jiwi Ko Nio, tiba-tiba aku berpikir akan sangat berbahaya jika kita menyembuhkan Toa Su Chi dan Su Heng kita masing-masing. Karena jika mereka sembuh, maka akan butuh waktu beberapa hari bagi mereka untuk dapat memahami diri mereka. Dan mereka akan mengalami guncangan emosional yang sangat berat, meskipun apa yang mereka lakukan sebelumnya, sama sekali tidak mereka sadari. Konon, yang terjadi di Siaulim Si Ye, sebagaimana juga Sia Su Chi ikut menyaksikannya, sampai Toa Su Pek mengundurkan diri karena merasa malu dengan apa yang terjadi atas dirinya. Dia tidak sadar dengan semua pekerjaannya yang mendukung kejahatan. Kuduga, Toa Su Chi dan Toa Su Heng kita masing-masing, akan bersikap kurang lebih mirip, dan jika demikian, maka kita kerepotan untuk menangani mereka bertiga. Satu-satunya yang bisa menangani mereka adalah suhu dan subuh kita masing-masing, kita hanya mampu menyelamatkan mereka, tetapi untuk menyembuhkan luka batin mereka, dibutuhkan seorang yang sangat ahli. Perkataan Ko Aiji menyentak Sialan In dan juga Tio Lian Chu. Perkataan Ko Aiji memang sangat masuk di akal, dan kemungkinan besar kejadiannya memang bakal seperti itu. Jika mereka dalam posisi seperti kakak seperguruan mereka itu, pasti reaksi mereka juga akan sama belaka. Dan, mereka jelas tidak akan mampu berbuat banyak berhubung ketiga orang itu adalah saudara seperguruan mereka yang paling tua. Maka, harus dipikirkan bagaimana mereka akan bekerja menenangkan dan membujuk ketiga saudara seperguruan mereka yang pasti sangat malu dengan apa yang mereka alami sekian lama itu. Berpikir demikian, ketiganya terdiam sejenak guna mencari kera, terbaik mengatasi masalah itu. Acik, benar sekali engkau Ko Aiji Sute, memang yang kusaksikan di Siaulim Sye persis seperti itu keadaannya. Toa Supek benar-benar terpukul dan langsung menyatakan menutup diri setelah menyadari apa yang sudah terjadi, dan bahkan nyaris merusak kuil Siaulim Sye dalam keadaan tidak sadar Sye. Lan In tak lama kemudian mendesis sambil terus berpikir. Benar Sye Suci, itu yang juga ku dengar. Karena itu, benar-benar kita mesti hati-hati untuk membebaskan mereka dan mengobati sekarang ini, karena jika kita keliru, kita justru akan kehilangan mereka bersama-sama. Hanya suhu dan subuh kita yang akan mampu menangani mereka untuk saat ini. Aceh, dan itu jelas sangat sulit, desis Tio Lian Chu Gamang menghadapi usulan Ko Aiji. Justru karena dia setuju dengan Ko Aiji, hanya saja keadaan dan di mana suhunya sekarang yang menjadi persoalan. Karena suhunya dan juga Bu T. E. Ho Sio jelas-jelas sudah berpesan sebelum mereka menghilang, bahwa mereka berdua sekalipun tidak boleh diganggu sampai setahun ke depan. Itu setelah mereka berdua melatih dia dengan Hong Yan. Apa maksudmu Tio Kou Nio tanya Ko Aiji heran dan masih? Belum paham sepenuhnya dengan maksud Tio Lian Chu. Karena suhu dan Bu T. E. Lo Chiang Pui E sudah menutup diri selama setahun sejak peristiwa benteng keluarga. Mereka berdua melakukan sesuatu yang agak khusus atas kami berdua dengan Hong Su Heng, setahun ke depan baru mereka bisa munculkan diri kembali, penjelasan Tio Lian Chu semakin membuat mereka merasa kerepotan mencari Kero mengatasi masalah nanti. Dengan tidak mungkin mengundang Bu T. E. Ho Shou dan Tian Ho Ato Su, berarti tinggal ada Lam Hei Sini seorang yang bisa diharapkan. Tetapi, bagaimana mendatangkan dan juga meminta tolong rahib dewa itu? A. C. 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 Sungguh repot. Jika demikian, bagaimana dengan Lam Hei Sini Subo? Apakah engkau tahu di mana keberadaannya S. E. Su Chi tanya Ko Aiji kepada S. E. Lan In Kabar dan keberadaan Lam Hei Sini? Sudah berapa bulan terakhir Subo minta diri menuju Lam Hei, tetapi entahlah. Bisa jadi Subo berada di daerah Tionggoan, tetapi sulit bagi kita melacak keberadaannya. Hanya burung raksasaku yang bisa melacaknya. H. M. 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 M., satu-satunya yang bisa mengembalikan semangat dan kesadaran mereka hanya Lam Hei Subo. S. E. Su Chi, bisakah burung itu mencari tahu atau membawa kabar mengenai kesulitan kita malam ini karena setelah kita selamatkan dan obati, maka harus ada yang mendampingi mereka selama beberapa saat? Jika tidak, kita tidak dapat menyelamatkan mereka malam ini. Baik, bisa kulakukan S. E. Apa harus sekarang tegas S. E. Lan In dan langsung bersiap untuk melakukan tugas itu? Sebaiknya Su Chi, karena kita akan berkejaran dengan waktu. Jika malam nanti Subo ketahuan berada di mana, lebih bagus lagi. Baik, kulakukan sekarang juga. Tio Kou Nio, engkau boleh menemani S. E. Su Chi, biar aku menunggu kalian berdua di tempat ini. Kou A. Ji menyarankan agar Tio Lian Chu menemani S. E. Lan In, dan benar saja, mereka berdua sebentar saja sudah berlalu. Karena memang waktu mendesak, maka mereka masing-masing memainkan perannya. Sementara Kou A. Ji tetap tinggal dan berpikir keras merancang strategi ke depannya, baik memasuki markas lawan, maupun untuk mengamankan hal-hal penting lainnya yang mungkin masih luput dari perkiraannya selama ini. Tanpa disadarinya, Kou A. Ji mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya melampaui dari apa yang bisa diharapkan untuk dia lakukan. Hanya seorang Sam Su Hengnya yang mengerti, jika Kou A. Ji bukan hanya cerdik pandai dan juga mujijat, tetapi selain itu memiliki ketelitian dan perhitungan strategi yang amat hebat. Itulah yang menyebabkan Tegui Sinkai selalu mempercaya dan bahkan tidak segan meminta pendapat dan juga berdiskusi dengannya dalam banyak kesempatan pengambilan keputusan. Kou A. Ji sedang menghitung lagi apa yang sebaiknya dia lakukan dengan ketiadaan orang yang dapat mendampingi ketiga murid kepala tiga manusia Dewa Tionggoan. Memang benar bahwa dia sudah menyiapkan ruangan khusus buat ketiga orang itu. Tetapi, tetap saja, jika ketiga orang itu tidak ada yang terus mendampingi. Sambil terus menguatkan kondisi moral mereka, maka bisa dipastikan ketiganya bakalan mengambil jalan pendek. Jalan yang bisa mengakhiri hidup mereka secepatnya, atau segera menjadi biarawan atau biarawati, atau keputusan lain yang juga tidak mengenakan. Tidak ada jalan lain selain membuat mereka bertiga menunggu sampai kedatangan Suhu atau Subo mereka, orang yang mereka hormati dan akan bisa membuat mereka mengerti dan mendengar nasihat dan itulah keputusan yang pada akhirnya jadi kesimpulan akhir Kou A. Ji. Waktu mereka pun tiba. Tetapi berbeda dengan Teg Ui Sinkai dan Chu Yinglun serta Mindra, Kang Xiao Hang dan Bun Kua Xiang, maka misi Kou A. Ji bersama Sialan In dan Tio Lian Chu memang lebih menyerempet bahaya. Mereka, jika berhasil, haruslah menyusup masuk jauh hingga ke dalam area markas utama Butek Sengpei. Memang, mereka akan memakai atau melalui jalan rahasia yang sebelumnya sudah diketahui dan diselidiki oleh Kou A. Ji selama beberapa lama itu. Sialan In dan Tio Lian Chu sudah siap setelah sebelumnya Sialan In dengan ditemani Tio Lian Chu, sebentar keluar memberi perintah kepada burung raksasa mencari Subonya, Lam Hei Sini yang entah berada di mana dewasa ini. Kehadiran Lam Hei Sini diharap dapat mempengaruhi dan menguatkan ketiga kakak seperguruan. Mereka jika benar dapat diselamatkan dari markas Butek Sengpei. Dan sekarang, mereka semua sudah siap sedia, karena waktu sudah menjelang tengah malam, waktu yang mereka persiapkan dan tetapkan untuk melaksanakan misi yang amat berbahaya itu. Misi untuk membebaskan kakak seperguruan mereka yang tertua, masing-masing kakak tertua Sialan In, Tio Lian Chu serta juga kakak seperguruan tertua Hong Yan dan Ko A. Ji dari gurunya Bute E. Hwasyu. Tetap menjadi pertanyaan besar tentu saja bagi mereka bertiga, akankah misi tersebut berlangsung dengan sukses padahal mereka harus memasuki kandang singa? Tetapi meski ada pertanyaan itu, meski sangat menyadari bahaya yang akan mereka hadapi, bukan berarti mereka tidak siap, atau bukan berarti mereka takut. Bukan berarti mereka tidak berani melakukannya alias membatalkannya hanya karena persoalan nyali. Sebaliknya, semangat ketiga anak muda itu justru terlihat menggebu-gebu dan sudah hamat siap untuk melaksanakan misi berani mati itu. Misi dengan langsung memasuki dan mendatangi pusat dan inti kekuatan lawan, langsung di kandang lawan tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Ko A. Ji sudah memimpin perjalanan mereka, sekali ini mereka bertiga, Sialan In, Tio Lian Chu dan Ko A. Ji dan diikuti serta dikawal oleh dua ekor monyet besar lainnya yang berjalan di depan membuka jalan. Dan tidak berapa lama, mereka semua sudah tiba dan kini berada pada titik pintu rahasia keluar, yakni pintu keluar yang akan membawa mereka keluar dan tiba ke bagian belakang dari markas Butek Sengpei, tepat di kandang kuda. Tempat yang sudah diidentifikasi Ko A. Ji sebelumnya dan dipandang amat tepat untuk dimasuki karena kemungkinan bertemu lawan jauh lebih kecil dibanding dengan pintu keluar satu lagi. Pintu keluar yang melalui penjara bawah tanah dan keluar di lokasi penjagaan para penjaga penjara. Lokasi yang tentunya bakalan langsung bertemu dengan pihak lawan dan potensi ketahuan sangat besar di pintu itu. Kita sudah tiba, pintu keluar ini akan membawa kita ke kandang kuda, berada di bagian belakang markas Butek Sengpei. Hanya, kita sama sekali tidak tahu, apa pada jam-jam seperti sekarang ini ada orang yang berjaga-jaga ataukah tidak jika. Memang tidak ada dan kosong, maka kita akan masuk melalui kandang kuda itu dan bertemu kembali di tempat penyimpanan makanan, pakan, kuda. Tempat itu berada di sebelah kanan kandang kuda dan cukup untuk menjadi persembunyian kita semua, kita bertiga. Dan dari sana kita bisa melihat-lihat situasi sebentar, dan lanjut kemudian menyelidiki gedung utama mereka, yang berada di bagian lebih ke tengah. Hampir bisa kita pastikan jika ketiga kakak seperguruan kita berada di markas utama musuh, Karena mereka memang bertugas sebagai pengawal sengong, jelas koaiji kemana mereka keluar, kemana mereka bersembunyi untuk memutuskan saat yang tepat bergerak di markas lawan. Baik, Sialan In dan Tio Lian Seren tak mengiakan, keduanya merasa cukup jelas dengan informasi dari koaiji. Dari mat mereka terlihat atau terpancar sinar mata penuh semangat, bukannya takut. Baik, mari kita mulai keluar, harap berhati-hati senantiasa sia suci, Tio Kwonio. Kita sedang berada di kandang macan koaiji mengingatkan, hal yang sebenarnya tidak perlu lagi, karena mereka semua sudah amat siap, tentu juga sudah paham jika mereka harus berhati-hati. Tidak lama waktu yang mereka butuhkan untuk keluar dari tempat tersebut dengan koaiji yang bertindak sebagai penunjuk jalan di depan mereka. Dan tentu saja, sebagai penunjuk jalan dan juga sebagai seorang laki-laki, maka dia keluar terlebih dahulu mendahului baik Sialan In maupun juga Tio Lian Chu. Dan kurang dari 3 menit belaka, mereka bertiga sudah haman berada di dalam. Kudang penyimpanan makanan atau pakan kuda, masih berada masih tidak jauh dari lokasi kandang kuda tempat mereka masuk tadi. Keadaan cukup senyap dan mereka tidak melihat ada kegiatan ataupun ada peronda yang berlalu lalang dan berjaga di sekitar tempat mereka menyembunyikan diri. Keadaan relatif tenang. Sunyi dan amat tepat untuk segera beraksi memasuki kandang lawan. Mulai saat ini, kita bertiga berkomunikasi dengan ilmu menyampaikan suara, agar tidak terlacak lawan koaiji menyampaikan maksud dan usulannya melalui ilmu menyampaikan suara, dan selanjutnya percakapan mereka dilakukan dengan ilmu khas yang sulit terlacak ini. Mereka bertiga sudah memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk bercakap melalui ilmu itu. Kita perlu menyelidiki di mana gedung utama Butek Sengpei, hal ini yang masih belum dapat kulakukan pada berapa hari yang lalu, Semoga bisa kita temukan dalam waktu yang lebih cepat usul koaiji yang langsung disetujui bertiga dan segera akan mereka kerjakan. Biar aku yang bekerja untuk mencari tahu dan menyelidikinya, terdengar Sielan In berkata, mengajukan dirinya dan sudah akan Langsung bergerak dan bertindak jika saja koaiji tidak segera menahannya dan berkata, Perlahan sia suci, kita tidak ingin mereka sadar bahwa tempat ini sudah kita ketahui dan kita masuki, sedapat mungkin kita tidak boleh meninggalkan jejak kita. Dan kita mesti mengusahakan agar kita mampu membawa pergi ketiga kakak seperguruan kita tanpa mereka tahu bagaimana kita membawa mereka pergi dari tempat atau markas mereka ini. Demikian ujar koaiji berpesan dan mengingatkan, hal yang membuat baik Tio Lian Chu maupun Sielan In jadi sadar, bahwa pekerjaan mereka memang sulit. Sangat sulit. Jadi, bagaimana usulmu Sute tanya Sielan In yang lama-kelamaan mulai merasakan wibawa koaiji dan mulai menerima keadaan seperti itu selaku sesuatu yang memang wajar di antara mereka. Koaiji memang memiliki wibawa yang cukup besar hingga bisa mengendalikan kedua gadis perkasa yang biasa membawa adat mereka sendiri dan memang kadang sulit dibantah. Kita menyaruh menjadi penjaga, tetapi kita membutuhkan pengetahuan mengenai seragam dan dandanan serta mengompres mereka di mana gedung utama butek seng. Hei, care ini akan mungkin mendatangkan hasil yang lebih baik dan tidak perlu membuat kita berkeliaran ke sana kemari yang membuat kita kemungkinan tercium musuh menjadi amat besar jelas koaiji yang diikuti dengan anggukan kepala baik. Sielan In maupun Tio Lian Chu. Keduanya merasa bahwa strategi yang diusulkan koaiji masuk akal dan bisa dikerjakan. Baiklah, caramu cukup masuk di akal dan sangat baik mari. Kita mencari penjaga-penjaga di sekitar sini usul Sielan In. Atau kita memancing mereka datang kemari usul Tio Lian Chu. Menyambung usul Sielan In barusan. Apapun dan bagaimanapun, kita membutuhkan mereka. Mari mencari akal guna memancing mereka mendekati kita, atau kita keluar mencari mereka. Hanya ada dua care itu, kata koaiji. Lebih cepat kita keluar mencari usul Sielan In. Jika demikian, mari kita keluar mencari mereka, bersamaan dengan kalimat Tio Lian Chu. Berkelabatlah ketiga bayangan itu keluar dari persembunyian mereka. Maka pekerjaan berbahaya itu pun dimulai, tepat di jantung pertahanan dan juga Persembunyian semua lawan mereka. Tingkat kepandayan koaiji, Tio Lian Chu dan terlebih Sielan In dalam hal ginkang dewasa ini sudah hamat tinggi. Gerakan mereka, akan sukar diikuti lawan, bahkan lawan berkemampuan silat kelas satu sekalipun itulah sebabnya mereka ringan saja. Memutuskan keluar mencari. Dan tidak ada yang mampu mengikuti ketiga orang muda hebat yang memiliki kemampuan sangat tinggi itu ketika mereka semua bergerak dalam kemampuan ginkang tertinggi mereka bertiga. Tetapi, tentu saja mereka tidak begitu saja berkeluat pergi, sebaliknya mereka mengintai keluar dan mencari tahu letak, posisi dan lokasi mereka di tengah markas Butek Sengpe yang demikian besar dan luas. Harus mereka akui, tempat itu memang besar dan cukup luas. Serta sekaligus sudah diatur dan ditata sedemikian rupa hingga menjadi markas yang baik. Bagi mereka orang baru, jelas saja merasa kesulitan mengetahui di mana letak markas utama lawan. Bahkan, pada bagian lain, ketiga anak muda itu bingung, karena penjaga lawan pun tidak tahu mana gedung utama di markas lawan itu. Kita sekarang kurang lebih berjarak 100 meter dengan gedung terdekat itu, dan itu berarti bukan tidak mungkin terdapat petugas jaga atau peronda. Kita sudah boleh bergerak. Desis sialan ini yang sudah tidak tahan untuk segera bergerak mendekati gedung terdekat. Kita kembali kemari setelah berhasil memperoleh target masing-masing satu, tetapi tidak boleh sampai ketahuan kawan-kawan mereka. Tio Liancu mengingatkan mereka bertiga bahwa aksi. Mereka adalah rahasia dan tidak boleh tercium lawan, setidaknya sampai 2,3 hari ke depan. Dan desisan Tio Liancu itu diiakan dengan segera oleh kedua kawannya. Tetapi, alangkah kagetnya Ko Aiji bertiga ketika menemukan kenyataan, bahwa markas Butek Sengpe ternyata demikian besar dan luas. Bagian belakang yang mereka masuki, masih berjarak cukup jauh masuk hingga ke bagian tengah, entah berjarak berapa panjangnya, mungkin ada tahun 500an meter atau bisa jadi malah lebih. Dan setelah itu, pada daerah yang mulai landai dan menurun jauh di depan, juga terdapat bangunan serta gedung-gedung besar yang berjejer dan dibangun secara sangat teratur dan rata-rata mirip. Entah yang mana yang menjadi bangunan utama, karena ada banyak bangunan yang sama bagus dan juga sama besarnya. Tidak mungkin mereka masuk dan meneliti satu demi satu tanpa lebih dahulu bertanya atau mencari tahu mana markas utama lawan. Dan justru itulah kebutuhan mereka yang terpenting pada saat seperti itu. Menjadi lebih kaget lagi, ketika akhirnya Ko Aiji, Tio Liancu dan Sialanin sudah menyarudan dalam tampilan sebagai penjaga di markas Butek Sengpei. Tetapi mereka memperoleh informasi yang amat sangat mengagetkan. Benar mereka sudah menyiksa sampai tujuh orang penjaga, baik dari kalangan anak murid Pek, Klian P maupun dari penjaga biasa, mungkin para penjahat yang bergabung dengan Butek Sengpei belakangan. Tetapi, ternyata tak satupun dari ketujuh orang itu yang mampu menunjukkan di mana atau gedung mana yang menjadi tempat tinggal Butek Sengong. Bahkan ketika Ko Aiji menggunakan ilmu sihirnya, tetap saja sang tawanan bingung dan tidak memberi tahu tempat yang jelas. Atau tidak mampu menjawab pertanyaan di mana para pentolan Butek Sengpei tinggal selama ini. Padahal mereka itu rata-rata para penjaga yang tugasnya berjaga di sekitar markas tetapi mereka tidak mengetahui tempat-tempat paling dirahasiakan karena memang dibuat dengan maksud misterius. Kelihatannya membangun gedung dan tempat tinggal besar-besar, sengaja menjadi strategi utama mereka. Repotnya ada banyak sekali gedung besar, sekitar dua puluhan gedung besar yang semua sama besar dan megah, sementara yang lebih kecil mungkin ada tahun 1930-an banyaknya. Tapi, yang mana yang menjadi markas utama, sulit untuk kita pastikan Ko Aiji berkata kepada kedua kawan yang mengiringinya sambil teleng-geleng kepala, dan Sielan In serta Tio Lian Chu berdua hanya mengaminkannya karena mereka menemukan kenyataan yang sama. Kenyataan yang sama-sama mengejutkan mereka. Jika memang begini keadaannya, maka mau tidak mau kita harus bertanya kepada tokoh-tokoh utama dari pihak lawan berkata. Tio Lian Chu sebagai usulan dan saran belaka yang membuat Ko Aiji maupun Sielan In berpikir keras menimbang usul itu dan juga menimbang strategi lain. Meski terdengar bagus, tetapi, dari mana dan bagaimana memancing tokoh lawan? Tapi, bahkan Minra yang menjadi ahli sihir utama sebelumnya, juga tidak paham di mana tempat utama mereka The Sisko Aiji. Yang juga tidak mendapatkan nama dan tempat pasti di mana gedung utama lawan. Kalimatnya ingin mengatakan bahwa tidak semua tokoh lawan mengetahui rumah utama. Tetapi, benar-benarkah tidak ada Caroline untuk mengetahuinya selain bertanya kepada tokoh-tokoh hebat mereka? Atau, memeriksa seluruhnya 15 gedung mewah nan besar-besar itu guna mencari tahu di mana tempat butek sengong geram. Sielan In karena penasaran. Tetapi waktu kita kurang cukup untuk mengetahui di mana letak markas utama dan tempat tinggal butek sengong, terutama jika harus meneliti semua rumah satu demi satu Tio Lian Chu. Berkata, HMMM, dapat, mungkin bisa menjadi jalan keluar meskipun apa boleh buat, kita akan membuat lawan tahu bahwa markas mereka sudah kesusupan musuh terdengar Ko Aiji bergumam dan mengagetkan Sielan In dan juga Tio Lian Chu. Betapa tidak, Ko Aiji mengatakan sudah menemukan care untuk mengetahui yang mana markas lawan yang utama. Sute, apa maksudmu tanya Sielan In kaget, dan pertanyaan yang sama juga terlontar dari mulut Tio Lian Chu. Sia Suci, engkau yang memiliki gerakan paling cepat, maka engkau coba bakarlah sebuah rumah besar dan sebuah rumah lebih kecil, sementara kami berdua akan memeriksa gedung mana yang akan memperoleh penjagaan yang paling ketat. Hanya itu kira kita satu-satunya, Desis Ko Aiji sambil memandang Sielan In. Serentak mereka bertiga berpikir keras, namun pada akhirnya Sielan In menyerah dan kemudian dia berkata kepada kedua kawannya. Ide Ko Aiji Sute memang benar, itulah care yang paling cepat guna mengetahui markas utama lawan kita, meskipun resikonya adalah, kita sangat mungkin bakalan ketahuan. Jika dalam kekiseruhan kita menyelingap ke dalam rumah itu, maka upaya guna menolong mereka malam ini sangat mungkin bisa kita lakukan. Hanya tinggal bagaimana mempergunakan waktu yang sudah sangat sempit dan terbatas ini untuk menyelamatkan ketiga Toa Suci atau Toa Suheng kita. Sebab keadaan akan sangat kacau namun pasti hanya sebentar saja, mereka akan cepat menyadari bahwa ini adalah sejenis sabotase dan penjagaan akan semakin diperketat. Ini membuat kita sulit untuk bergerak pergi. Jangan khawatir, Sia Suci dan Tio Kou Nioklak yang nanti menyelamatkan ketiga kakak seperguruan kita, aku akan memancing mereka mengejarku. Pada saat itu, dengan kemampuanku dan juga dibantu oleh kegelapan, maka akan mudah untuk menyelingap bahkan menyebabkan konsentrasi mereka semua akan lebih tertuju kepadaku. Nah, pada saat kisruh itu, Sia Suci dan Tio Kou Nioklak segera membawa mereka bertiga dan masuk ke dalam jalan rahasia. Persoalan keselamatanku, jangan khawatir, aku masih berkemampuan guna pergi dari tempat ini sekalipun, karena masih mengetahui satu jalan rahasia lainnya. Usul Kou Aiji itu segera dipahami kedua. Gadis sakti itu, tetapi mereka merasa keberatan. Aceh, itu terlampau membahayakan engkau Kou Aiji, marah bahaya di sini mesti kita hadapi dan tanggulangi bersama. Tegas Tio Lian Chu sedikit tidak setuju dengan ide yang disampaikan Kou Aiji. Benar Sute, kita harus berdaya mencari Kero untuk menuntaskan misi dengan tidak meninggalkan seorang dari kita bertiga untuk celaka. Sia Lian In juga sama tidak setuju dengan ide itu. HMMM, Sia Suci, Tio Kou Niok, kekacauan yang kita sebabkan, jikapun tidak membuat kita menemukan gedung utama, tetapi akan membantu kerja Minra dan adik angkatku, selain itu, setidaknya akan memberi kita waktu untuk menyelesaikan misi malam ini. Jangan khawatirkan diriku, aku memiliki banyak kera untuk pergi dari markas mereka ini. Bahkan bisa kupastikan, kita akan bertemu di dalam jalan rahasia itu juga, karena aku mengenal tiga titik jalan lain memasuki jalan rahasia, dan sudah pasti akan kugunakan malam ini. Engkau yakin Sute Tegas Sialan In, masih merasa kurang yakin dengan apa yang disampaikan Kou Aiji? Sudah tentu, itu sebabnya dua hari kuhabiskan meneliti jalan rahasia itu. Jangan kalian khawatir, yang pasti lakukan secara hati-hati, maka jalan keluar akan muncul dengan sendirinya. Kita pasti berhasil, dorong Kou Aiji sambil membangkitkan semangat dan daya juang kedua gadis itu. Dan perlahan-lahan dia pun mulai berhasil meyakinkan kedua gadis itu, bahwa dia akan baik-baik saja, sementara semangat mereka pun semakin menyala oleh provokasi Kou Aiji. Baik, jika memang demikian, maka akanku bakar dua rumah di ujung selatan sana, dan kemudian akan secepatnya aku berlari kemari untuk bertemu kalian berdua putus sialan in kemudian dan sudah langsung dilakukannya dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak lama terlihat, dia sudah berkebuat menjauh ke arah selatan, sementara Kou Aiji dan Tio Lian Chu mencari kera agar mampu mengawasi banyak sudut dan banyak lokasi. Mereka mesti bekerja keras menentukan rumah mana yang menjadi tempat istirahat Butek Sengong, karena yakin, disanalah juga tempat ketiga kakak seperguruan mereka berada. Sialan In memang hebat, dalam waktu sekejap saja dia sudah bersiap untuk dapat segera membakar kedua rumah yang dimaksud. Bahkan dia memutuskan akan membakar beberapa rumah dan bukannya hanya satu atau dua rumah belaka. Agar supaya apinya membesar dengan cepat, maka dia mencari bahan bakar terlebih dahulu, dan dia tahu, tempatnya pasti di dapur atau di gudang. Kapan lagi bikin rusuh dan membakari markas lawan yang sangat busuk dan amat berbahaya ini jika bukan sekarang desisialan ini yang memang sudah lama gondok. Dan buka dengan Butek Sengpe ini. Dalam waktu yang tidak cukup lama dia dapat menemukan sejumlah bahan bakar, terutama dia dapatkan di dapur gedung besar bagian belakang. Karena terdapat di bagian belakang gedung, maka dia bisa dan mampu dengan mudah untuk masuk dan menyelusup serta bahkan mencuri bahan bakar di sana. Dan benar saja, tidak sampai 10 menit kemudian, sudah ada tiga rumah yang berturut-turut terbakar dan dengan segera menghadirkan kekacauan yang luar biasa. Apalagi, tidak lama. Kemudian, rumah keempat dan kelima, juga ikut terbakar, maka semakin riuhlah teriakan orang-orang dalam markas lawan itu. Kebakaran, kebakaran, terdengar teriakan-teriakan yang dengan cepat menjalar kemana-mana, sementara banyak orang berebutan keluar dari gedung untuk pergi menangani kebakaran hebat itu. Kebakaran, kebakaran. Ada tiga gedung yang terbakar di bagian selatan, ECH, sekarang malah menjadi lima buah rumah yang terbakar, ECH ada lagi di sana, demikian teriakan demi teriakan yang terus-menerus saling sahut-sahutan di markas itu. Keadaan sontak menjadi riuh dan kacau balau. Sementara itu, Ko Eiji dan Tio Liancu mengawasi dan mengamati gedung mana yang layak mereka curigai. Tetapi, sampai sekian lama, mereka hanya mencurigai satu gedung belaka, dan gedung itu justru terletak sangat dekat dengan kandang kuda di mana mereka bersembunyi dan kemudian memasuki markas ini. Keduanya saling pandang dan kemudian tersenyum satu dengan yang lainnya, kelihatan jika mereka berdua sepakat sudah menemukan apa yang mereka cari. Gedung utama di mana butek sengong bersemayam. Ko Eiji, gedung yang satu di sana itu, adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan adanya aktivitas, tetap tenang dan tak ada orang yang bergerak. Seperti tidak ada orang di sana, tetapi justru tertenangan dan kesenyapan gedung itu justru agak sedikit mencurigakan nampaknya. H-M-M-M-M, pandangan dan pengamatanku sama Tio Ko Nio, tetapi, apa sudah bisa kita bergerak dengan lebih berhati-hati? Meskipun, entah mengapa firasatku juga mengatakan, mereka seperti sudah siap dan sedang menunggu kedatangan kita di gedung itu desis Ko Eiji perlahan. Apa maksudmu bahwa mereka seperti bisa menebak apa yang sedang kita lakukan malam ini Ko Eiji? Tio Lian Chu nampaknya tersentak kaget dengan kalimat Ko Eiji yang paling akhir tadi. Ketenangan dan diamnya gedung itu jelas rada mencurigakan. Jika aku tidak keliru, maka pihak mereka sedikit banyak sudah punya perhitungan akan apa yang sedang dan akan mungkin terjadi di sini. Tapi, sayang sekali, saat ini kita sudah tidak punya. Lagi pilihan lain, mau tidak mau kita harus segera bergerak meskipun harus hawas dengan apa yang mereka persiapkan. Bagaimana Sute, apakah sudah engkau dapatkan yang kita butuhkan untuk bisa bersenang-senang malam ini belum selesai Ko Eiji berkata-kata, Sialan In sudah munculkan diri dan langsung memotong percakapannya. Dan mereka bertiga, dengan kemunculan Sialan In kini sudah dalam posisi dan keadaan yang siap untuk segera bergerak. Tio Ko Nio, Sia Suci, kita tidak punya pilihan lagi, Ayo, Ko Eiji. Yang kemudian memberi aba-aba dan mulai bergerak dengan diikuti kedua gadis pendekar itu tepat berposisi di belakangnya. Apa yang akan terjadi? Tidak berapa lama ketiga pendekar muda itu sudah mendekati gedung yang agak beda sendiri jika dibandingkan dengan gedung yang lainnya. Tidak secara fisik berbeda dengan gedung lain sebetulnya. Karena gedung itu pada dasarnya sama belaka dengan gedung yang lain, dalam ukuran dan dalam bentuknya sama. Tetapi, malam itu keadaannya sungguh lain sendiri. Karena jika gedung-gedung yang lain pada bergerak serta para penghuninya pada bangun berhamburan untuk melihat dan meninjau keadaan di luar yang serba kacau karena kebakaran. Justru gedung yang satu ini sama sekali tidak menunjukkan adanya satu gerak kampun. Tidak ada satupun orang yang keluar dari gedung itu untuk melihat-lihat ataupun untuk sekedar mengecek apa yang terjadi di luaran. Suasana gedung itu tetap diam dan senyap. Lampu-lampunya tetap padam dan tidak ada satupun yang menyala, serta tidak ada kegiatan satupun yang menampak dari luar, entah di dalamnya. Penjaganya seperti terus saja tertidur, tidak bersiap dan malah seperti tidak ada yang tinggal di situ. Atau jangan-jangan gedung itu memang kosong dan tidak berpenghuni. Sempat Koaiji menduga seperti itu, tetapi tidak mungkin karena gedung itu terawat rapih dan intuisinya mengatakan bahwa gedung itu berpenghuni dan ada aktivitas di dalamnya. Aceh, gedung ini memang amat mencurigakan, suasananya sepi, tetapi memancar kekuatan gap dari sekitar gedung ini, aku harus berhati-hati di Sisko Aiji dalam hati. Keadaannya sungguh membingungkan, jika ada penghuninya, maka dipastikan mereka agak rahasia dan misterius. Atau, kemungkinan lainnya, gedung itu memang tidak berpenghuni sehingga tidak kelihatan satupun pergerakannya. Entah mana yang tepat menggambarkan gedung ini, Desistio Lian Chu. Sedikit bingung ketika menghadapi keadaan yang luar biasa ini. Dan semakin mendekati gedung yang rada misterius dan mencurigakan itu. Mari kita bergerak memasukinya biar semua menjadi semakin jelas. Sialan In sudah mulai melangkah ketika tiba-tiba Koaiji tanpa sadar memegang lengannya dan kemudian berkata dalam nada suara serius. Sia suci, tahan langkahmu, Koaiji sendiri tidak sadar dengan nada suara dan tindakannya memegang lengan Sialan In. Tidak seperti biasanya dia berlaku dan bertindak seperti itu, sambil memegang rat lengan Sialan In. Sialan sendiri jadi bingung, meski tidak marah dengan perlakuan Koaiji, sebaliknya dia berdiam diri dan menahan langkah kakinya. Selain itu, suara dan gerakan Koaiji memang agak berbeda, penuh bernada mujijat dan itu juga salah satu alasan Sialan In jadi tertahan langkahnya dan kemudian berpaling. Pada saat itulah dia bisa menemukan dan mendapati seri wajah dan juga tatapan matu Koaiji yang bersinar aneh dan sangat berwibawa itu. Dia pun terkejut menemukan keadaan Koaiji itu. Sekeliling gedung ini sudah dijaga dan dipagari oleh kekuatan yang amat mujijat yang tidak kelihatan matu, telanjang kita. Namun, sekali kita melangkah masuk ke kisaran bagian dalam, maka mereka akan segera menyadari kehadiran orang yang tidak dikehendaki, atau bahkan akan langsung bereaksi dengan kera yang tak dapat kita tebak, bisik Koaiji dengan kening berkerut. Aceh, Koaiji Sute, apakah engkau yakin memang demikian keadaannya bisik Sialan In sambil kemudian berusaha melepaskan lengannya dari pegangan Koaiji yang agak erat itu? Gerakannya membuat Koaiji tiba-tiba sadar dan melepaskan lengan Sialan In dengan segera dan langsung berkata, Aceh, maaf suci, tetapi memang benar, ada pagar ilmu istimewa yang terpasang mengelilingi gedung ini, dan pagar istimewa ini benar-benar menyulitkan kita. Bahwa mereka tidak terpancing keluar oleh kebakaran, menandakan bahwa mereka sangat cerdik dan sangat berhati-hati, bukan tidak mungkin mereka sudah menunggu kita dan sudah pula menyiapkan sesuatu yang tidak kita duga. HMMM, jika Siesuchi dan juga Tio Kounio masih belum mempercayai perkataanku barusan, maka kalian berdua boleh segera mencoba dengan melemparkan sesuatu benda yang hidup melampaui garis pertahanan dan juga garis batas pagar istimewa itu. Kurang lebih berjarak 3, 3, meteran dari jarak kita berdiri pada saat sekarang ini, maka semua akan semakin jelas, terang Kho Aiji sambil bersedekat. Dan membiarkan kedua gadis itu semakin penasaran dan keduanya kemudian berusaha melakukan seperti yang dianjurkan Kho Aiji tadi. Kho Aiji, seperti apa untuk membuktikannya? Tanya Tio Liancu merasa sangat penasaran dan terlihat setengah percaya dan setengah kurang percaya, dan ingin segera dapat membuktikannya. Benda apa saja yang hidup, burung, katak, tikus atau apapun yang hidup, maka engkau akan mengetahui apa yang kukatakan, jawab Kho Aiji yang kini mulai ikut bersiap dengan kedua kawannya itu. Bagaimana jika benda mati, seperti batu misalnya, apakah akan berguna sekedar membuktikan tentang kehebatan pagar mujijat itu? Bisa juga, tetapi efeknya berbeda terhadap benda hidup. Benda mati hanya akan merangsang sebagian dari pagar istimewa itu, tetapi benda hidup akan mengganggu dan menggerakkan seluruh mekanisme pertahanannya. Coba saja Tio Kho Unio jawab Kho Aiji. Ji agar kedua gadis itu tidak ragu lagi. Baiklah, akan kucoba terlebih dahulu dengan benda mati. Berkata Tio Lian Chu dan kemudian mencari sebuah batu di sekitar tempat mereka berdiri pada saat itu. Sejujurnya Tio Lian Chu sebenarnya sudah mempercayai perkataan Kho Aiji, tapi rasa penasarannya ingin membuktikan bahwa yang dipercayainya itu memang benar. Dan dia kemudian membuktikannya. Boleh, tetapi setelah itu kita mesti bergegas pergi kita merubah. Strategi, karena lawan sudah siap dan menunggu kita. Jika kita memaksakan diri, maka jalan rahasia kita akan diketahui lawan, dan pertarungan ke depan, kita kehilangan efek rahasia yang bakal menentukan kalah menang pertempuran. Kho Aiji berkata tegas dan kedua gadis itu mau tidak mau percaya. Aceh, benar juga, bagaimana baiknya Kho Aiji tanya Tio Lian Chu dan juga Sialan In memandangnya dengan sinar mata penasaran. Sia Suci, engkau lemparkan batu dari sisi sebelah barat sana, tetapi setelah itu, melihat efeknya, kita mesti segera bergegas kembali lewat ke jalan kita masuk tadi. Meksipun misi kita gagal, tetapi kita sudah mengetahui bagaimana sistem kerja markas mereka, dan pertempuran akan bisa kita kuasai lebih mudah kelak. Jawab Kho Aiji memutuskan untuk segera mundur. Tetapi, mengapa aku sute tanya Sialan In bertanya dengan nada penasaran, tetapi bukan takut. Karena ginkangmu yang paling luar biasa ringan saja jawaban. Kho Aiji dan dapat dimaklumi oleh kedua gadis itu. Karena memang faktanya demikian, jadi perkataan Kho Aiji biasa saja, bukan pujian lagi bagi mereka. Jika begitu, bersiaplah, aku akan segera mencobanya tegas. Sialan In yang justru menjadi bangga dan gembira setelah tahu alasan dia dipilih. Dia pun segera bersiap mencobai pagar perlindungan istimewa gedung itu. Seperti perkataan dan usul Kho Aiji tadi, dia menuju ke sisi barat. Silahkan suci serentak Kho Aiji dan Tio Lian Chu mengiakan. Dan Sialan In segera bergerak dengan kecepatan kilatnya. Sebentar saja, di sebelah sana, bagian barat gedung itu, setelah tiba dan mengambil posisis, segera dia melemparkan batu yang dibekalnya. Batu itu dengan cepat dan tepat melampaui garis 3 meter yang dijelaskan oleh Kho Aiji sebelumnya. Dan apa yang dikatakan Kho Aiji memang benar-benar terjadi, karena ketika batu itu melewati pagar tak terlihat, terlihat adanya pijaran berwarna biru keputihan yang membuat batu itu terlontar. Jauh lebih cepat dan keras ke dalam halaman gedung yang mereka curiga itu. Dan, tepat seperti dugaan Kho Aiji, bersamaan dengan itu terdengar bentakan hebat dari dalam gedung. Bangsat, ada penyusup, suasana dalam gedung itu sontak menjadi lebih ramai dan menunjukkan adanya kehidupan, bukan hanya bagian depan, tetapi malahan seluruh bagian gedung itu dengan cepat bergerak. Bentakan itu disusul dengan bergeraknya beberapa orang keluar dari dalam gedung dan langsung menyebar mengelilingi gedung itu. Kho Aiji sempat melihat adanya tiga orang yang bergerak tetapi tidak sampai ke halaman rumah, mereka mengenakan jubah berbeda warna, putih, hitam dan emas. Sampai pintu depan saja dan tidak lagi bergerak lebih jauh. Mungkin batas pergerakan mereka memang hanya sampai di situ, dan tidak boleh menjauh. Tetapi, yang membuat Kho Aiji tersentak adalah ketika sebuah suara mengambang di angkasa. Sudahlah, mereka hanya anak-anak yang iseng belaka, tidak ada manusia yang sanggup dan mampu untuk memasuki gedung kita ini. Segera balik dan kembali ke tempat masing-masing, beristirahat, karena akan ada yang lebih tepat menangani penyusup nyali kecil seperti mereka itu. Kho Aiji dan juga Tio Lian Chu sudah sedang dalam pergerakan menjauh ketika Kho Aiji menangkap getaran suara yang seperti sengaja dilontarkan ke angkasa itu. Dan, Kho Aiji segera terkejut bukan main. Bukan apa-apa, melainkan karena dia bisa merasakan dan mengukur bahwa tokoh yang bermampuan melakukannya hanya tokoh setingkat dengan Voa Tai Teng. Atau, selain tokoh itu, dia mengenal nama Lihusan yang juga amat hebat dan mujijat, dan dua orang maha hebat yang sudah pernah ditemuinya sebelumnya. Bahkan dengan Voa Tai Teng, dia sudah pernah bergebrak dua kali dan masih tetap belum ada keputusan tentang siapa melebih siapa dalam kemampuan mereka. A. C. H., sungguh banyak petarung dan pendekar mujijat dalam organisasi bernama Butek Senpi ini sungguh berbahaya desis Kho Aiji dengan wajah berkerut dan hati yang sungguh tergetar. Bukannya tergetar karena Kho Aiji takut dan gentar. Tetapi karena sadar bahwa memang ternyata adalah benar, dalam markas Butek Senpi terdapat banyak sekali tokoh-tokoh hebat seperti digambarkan Mindra. Dan sebagian dari mereka, ditujukan khusus melawannya. Tetapi, begitu pun, Kho Aiji tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menjauh hingga pada akhirnya berjumpa dengan Sialanen. Dalam hitungan beberapa detik, hingga mereka bertiga pun segera menghilang. Memang benar, misi mereka sudah gagal pada malam ini, tetapi mereka tetap dapat membawa informasi serta pengetahuan penting mengenai keberadaan markas lawan. Tapi, benarkah mereka sudah selamat sama sekali belum, karena tiba-tiba Kho Aiji berdiri tegak dan berkata dengan nada serius kepada kedua kawannya yang juga jadi sama-sama kaget dengannya. Sia Suci, Tio Kho Nio, cepatlah kalian berdua menuju lubang rahasia itu, biar saat ini kualihkan perhatian tokoh-tokoh ini. Tio Kho Nio, engkau tanyakan kepada sobat monyet dalam gua itu, minta dibukakan pintu keluar kedua, kelak aku akan masuk menyelamatkan diri melaluinya nanti. Cepatlah, lawan yang datang amat hebat, dan jalan rahasia itu sangat mungkin ketahuan orang jika kalian lamban bergerak dan pergi dari tempat ini. Sute, tidak bisa engkau melakukannya sendirian, Sialan In berkeras dan tidak setuju dengan tindakan yang akan diambil Kho Aiji. Sialan In dan juga Tio Lian Chu adalah gadis gagah perkasa yang tidak takut mengambil jalan kekerasan dalam kondisi seperti saat itu. Tetapi, Beum lagi Kho Aiji berkata untuk menjelaskan keadaan yang gawat pada saat itu, dia kaget melihat perubahan wajah Sialan In dan Tio Lian Chu. Tadinya, kedua gadis itu berwajah tidak senang dan tidak setuju dengan tindakannya dalam menyambut musuh dan menyuruh mereka segera pergi. Tetapi, aneh, hanya dalam berapa detik kemudian, tanpa dia menjelaskan kedua gadis itu sudah mengangguk-angguk dan kemudian diam. Bahan, tanpa banyak bicara dan bahkan dengan bergegas, dan entah apa serta kenapa, berdua Tio Lian Chu dan Sialan In sudah berkeluat pergi dengan cepat. Tetapi, Kho Aiji tidak lagi sempat memikirkan lagi hal-hal kecil tentang mengapa kedua gadis sakti itu begitu saja pergi tanpa banyak babi bu meski awalnya tidak setuju dengan keputusannya menyuruh mereka segera berlalu. Tetapi, masih sempat Kho Aiji mendengar seperti ada kepakan sayap seekor burung sayup-sayup dan juga suara burung besar yang terbang pergi menjauh beberapa saat kemudian. Kho Aiji hanya merasa senang karena menduga Sialan In membantunya mencari alasan hilangnya dua teman lain yang bersamanya menyatroni markas lawan. Sungguh strategi yang tepat desisnya dalam hati. Sungguh cerdik, dan sungguh bantuan yang sangat berharga desis Kho Aiji dalam hati sambil tersenyum membayangkan Sialan. In yang cerdik dan sudah meloloskan diri dengan tetap menutupi jejak jalan rahasia. Padahal, jalan rahasia itu yang vital dan memang harus mereka pertahankan kerahasiaannya. Dan jalan rahasia itu yang justru membawa mereka hingga ke bagian yang sangat rahasia dari markas lawan di Gunung Perkinsan ini. Kepergian mereka dan kepakan sayap burung besar tadi menjadi hal sangat penting dan membuat Kho Aiji tersenyum, karena dia amat paham bahwa tokoh yang mengejarnya pasti paham dan tahu bahwa suara kepakan sayap burung berarti apa dengan hilangnya dua orang dari samping Kho Aiji. Itulah yang membuat Kho Aiji senang dan tambah bersemangat. Tetapi, Kho Aiji tahu setengah kisah sesungguhnya dibalik perginya Sialan In dan Tio Lian Chu, yang sesungguhnya tidak pergi dengan menggunakan seekor burung. Kho Aiji dapat menebak tepat bahwa mereka berdua pergi tidak dengan burung besar tadi. Jarak mereka terlampau jauh dan tidak mungkin dicapai dalam 2,3 detik, terutama untuk Tio Lian Chu mencapai jarak kepakan sayap tadi. Dan mereka juga tidak pergi sambil menirukan suara kepak sayap maupun suara teriakan seekor burung besar. Sama sekali tidak seperti itu. Kho Aiji sangat yakin bahwa mereka berdua benar pergi dan melalui jalan rahasia seperti kero mereka datang tadi, tetapi dia tidak mengetahui. Mengapa mereka berdua memutuskan pergi meninggalkan dia seorang diri setelah seolah sekian detik sebelumnya menentang habis-habisan untuk sendirian menyongsong bahaya. Sebetulnya, memang benar Tio Lian Chu dan Sialan In melenggang seperti biasa dengan memasuki jalan rahasia yang mereka berdua memang sudah tahu. Untuk kemudian lanjut guna memberitahu kedua kerasahabat Kho Aiji agar membuka pintu rahasia kedua. Tio Lian Chu mampu untuk melakukannya karena pernah belajar berkomunikasi dengan monyet semasa kecilnya dulu, dan dia belajar justru dari Kho Aiji di Gua Pertapaan Bu In Sin Leong. Kho Aiji menyadari keduanya masuk melalui jalan rahasia, tetapi tidak tahu persoalan suara dan kepakan burung besar. Hal itu dikarenakan dia sedang menunggu lawan tangguh yang dia tahu sudah mengetahui keadaan serta juga penyusupan mereka bertiga itu. Tetapi, apa pula penyebab Kho Aiji sampai mengusir kedua gadis sakti itu? Apa hal itu tidak sama dengan memandang remeh kedua gadis yang juga sama-sama punya kesaktian yang maha hebat itu dan mengapa pula seorang Kho Aiji sampai begitu gelisah seperti tidak percaya diri? Pertanyaan lainnya yang juga sama pentingnya adalah, mengapa pula kedua gadis perkasa itu cepat memutuskan diri untuk pergi dan membiarkan Kho Aiji? Seorang diri, pertanyaan yang akan kita temukan jawab dan juga sebabnya ke depan, tidak akan lama. Sesungguhnya, sejak berlatih ilmu batin dengan suhunya, Kho Aiji semakin hebat dalam intuisi dan suara batinnya, bahkan tanpa diduganya bakat untuk mengetahui sesuatu atau sebuah kejadian di masa depan dalam jangka yang pendek, kurang dari sehari, justru semakin terasa. Dan aluri serta intuisi yang terlatih inilah yang membisikannya sesuatu yang membuatnya sangat menggelisahkan. Bahwa para pengejarnya, ada dua tokoh yang bahkan masih setingkat dengan Fou Ataiteng namun dia merasa sangat jelas, bahwa justru bukan Fou Ataiteng yang sedang memburunya. Melainkan ada dua tokoh lainnya lagi yang masih belum dia kenal. Tetapi, siapa gerangan berdua itu? Kedatangan dua orang super hebat yang datang beserta dengan tokoh-tokoh lain yang sudah bisa dia tebak siapa-siapa itu, membawa pergolakan batin yang cukup hebat dalam dirinya. Bukan apa-apa, menghadapi seorang di antaranya, dia masih cukup percaya diri, tetapi jika menghadapi keduanya sekaligus, sungguh sangat berat. Sementara, dia masih harus memikirkan lagi lawan-lawan lain yang pada saat bersamaan muncul menyertai kedua tokoh hebat itu. Dan, yang paling membuatnya gelisah adalah bagaimana dia bisa pergi dengan tetap menjaga dan membuat agar jalan rahasia bawah tanah tetap tidak tercium pihak lawan. Maka, dalam keadaan berbahaya itu, Ko Aiji menetapkan dan memutuskan bahwa dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia harus menjaga serta mengamankan keberadaan jalan rahasia bawah tanah. Jalan itu tidak boleh sama sekali sampai tercium lawan dan kelak menutup aksesnya. Dalam keadaan yang gawat, muncul sifat dasar dan kepahlawanan serta bahkan semua kehebatan seseorang. Dan itu terjadi dan dialami oleh seorang Ko Aiji. Ko Aiji jadi terlihat sangat berwibawa dan seperti mampu menguasai baik Sielan In maupun Tio Lian Chu yang tidak berdaya untuk menolak atau menyatakan tidak ketika Ko Aiji menyuruh mereka pergi. Memang, ada juga unsur lain yang ikut berpengaruh tanpa diketahui oleh Ko Aiji apa dan mengapa itu, tetapi hal terpenting lainnya adalah wibawa luar biasa yang memancar dari sinar metu dan suara Ko Aiji yang membuat kedua gadis sakti itu ikut dengan permintaannya. Setelah itu, Ko Aiji kemudian menunggu kedua lawan hebat beserta beberapa pengiringnya dengan penuh kepercayaan diri. Sesungguhnya Ko Aiji tidak menyadari jika wibawa dan semua kekuatannya tadi terpancar dari suara dan sinar matanya yang sulit ditolak oleh Sielan In dan juga Tio Lian Chu. Yang dia hanya tahu bahwa dia merasa senang karena sepeninggal kedua gadis itu, maka dia leluasa menghadapi lawan-lawan berat dan hebat dengan caranya sendiri dan tidak perlu takut akan sesuatu yang lain. Tidak, dia tidak alpadan memandang remeh musuh-musuhnya, tetapi dia merasa lega karena dua hal, pertama, jalan rahasia tetap tertutupi kerahasiaannya dan bakalan tergantung bagaimana dia meloloskan diri dan dari mana dia melakukannya, dan kedua, jikapun mesti bertarung, dia bertarung tanpa mengkhawatirkan orang lain. Tetapi Ko Aiji bukannya orang yang bodoh. Dia paham, satu saja lawan berat yang dia sudah identifikasi tadi, sudah merupakan pekerjaanan berat untuk dihadapinya dengan berterang. Apalagi, jika tidak salah, dia mampu melacak ada dua tokoh yang setanding dengan Voa Tai Teng, dan jelas ini merupakan pekerjaan yang teramat berat baginya. Seorang Voa Tai Teng saja sudah setanding serta seimbang dengannya, apalagi kini ditambah satu orang lagi. Maka jika demikian, dia mesti bekerja dan memilih strategi yang lebih pas, lebih tepat dan lebih realistis, dan harus dia ambil dalam waktu yang amat singkat dan cepat. Dan sudah barang tentu, harus langsung diakerjakan saat itu juga. Beberapa detik menunggu dimanfaatkan Ko Aiji memutar. Otaknya guna mencari jalan dan care untuk menyelamatkan diri tanpa harus terlihat lawan dia melalui jalan rahasia. Dan Ko Aiji cukup cerdas menghadapi keadaan seperti ini. Begitu dipikirkan serta diputuskan, langsung dia bekerja dan bergerak. Jelas jalan paling aman adalah jalan yang tidak akan dapat diduga lawan, dan dia memilih mendekati insiden di mana tiga rumah atau gedung butek sempit terbakar, atau dibakar. Kesanalah dia melesat pergi dengan kecepatan yang sangat luar biasa, yang jika sialanin melihatnya, dia pasti akan mengerutkan keningnya. Karena Ko Aiji bekerja dan berlari dengan gaya dan dengan kecepatan yang amat luar biasa. Tetapi, begitu pun, telinganya masih mampu mendengar desiran suara yang mengejarnya. Engkau cerdik memilih hara anak muda, tetapi, mengapa kedua temanmu engkau biarkan meninggalkanmu menggunakan seekor burung besar bisikan yang jadi membuat Ko Aiji tersenyum geli. Hebatnya, suara itu seakan mengikuti dan terus mengiringinya kemanapun dia pergi ataupun melesat guna menyembunyikan jejaknya. Tetapi, untungnya, meski suara mujijat itu tetap mengikutinya dan tetap terasa dekat baginya, tetapi kawan-kawan yang menyertai mereka berdua jelas tertinggal cukup jauh di belakang. Kondisi ini membuat Ko Aiji merasa agak keringan dan terhibur, meski dia sadar sekali jika dia masih belum lolos dari hadangan lawan. Dia masih harus menghindari dua lawan pengejarnya yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan disadarinya sekali, mereka masih setingkat dengan kemampuannya saat itu. Dan kemampuan seperti itu jelas bukan kemampuan biasa, melainkan adalah kemampuan luar biasa yang hanya segelintir orang atau manusia yang mampu dan dapat mencapainya. Untung dia sudah termasuk dalam kategori itu. Hohoho, engkau tidak akan dapat dan tidak boleh lari seenak maumu anak muda, engkau sudah terkepung dan berada dalam area markas Butek Sengpei. Masih lebih baik engkau menyerahkan diri ketimbang kami tangkap dan adili, suara tokoh berkemampuan mujijat itu terus-menerus membayanginya, mengikutinya kemanapun dia bergerak, tetapi Ko Aiji paham, jarak mereka tidak dekat meskipun juga tidak terlampau jauh. Tetapi, tengah dia berusaha meloloskan diri dan mencari Kero memutar sambil juga mencari lokasi pintu rahasia kedua, tiba-tiba dia mendengar suara yang lain. Pemilik suara yang patut dia duga, tidak berada di bawah kemampuannya dan tidak berada di bawah kedua tokoh pengejarnya. Dan yang lebih penting lagi, adalah, suara dan pemilik suara itu seperti diakenal dengan dekat, tetapi masih belum pasti. Dan suara itu membuatnya girang setengah mati. Ko Aiji, bawa mereka semua berputar-putar, jangan tertangkap dan jangan terlalu cepat engkau pergi meloloskan diri. Ajaklah mereka bermain kucing-kucingan, ini butuh waktu yang cukup memadai untuk melakukan sesuatu yang tadinya ingin engkau lakukan bersama kedua kawanmu. Acah, tidak salah lagi, dia pastilah lem hei sini, subo, desis Ko Aiji dalam hati, dan semangatnya segera berkobar kembali. Lebih bergelora malahan. Pantas suaranya demikian lembut dan terasa betul mengasihiku, rupanya dia adalah bibi buruku, ECH malah subo sendiri desis Ko Aiji dalam hatinya. Sekalian di dengan itu munculah keisengan dan kebinalannya dan kemudian mengajak lawan-lawannya berputar-putar, bahkan kemudian dia dengan sengaja memperdengarkan suara tawa untuk membakar emosi lawan-lawannya. Apakah Gebers, Mohwe Ehud, Liu Kongjie dan semua tokoh tua yang sudah tidak tahu malu itu juga ikut mengejar hahaha ketawanya sekali ini terdengar lebih lepas, karena memang begitu suasana hatinya. Dia merasa sangat senang. Karena dapat mengerjai markas lawan dan membuat lawan-lawan beratnya kini bangkit untuk ikut mengejar dan memburunya. Di bawahnya mereka semua berlari mengejarnya dan bermain kucing-kucingan dengan dia. Hal yang tentu membuat panas dan murka hati lawan-lawannya. Mereka memutuskan mulai mengerahkan semua kekuatan untuk memburu dan mengejar Ko Aiji. Tetapi, meski banyak dan malah beberapa tokoh utama lawannya sudah pada tampil dan ikut mengejarnya, Ko Aiji tetap tidaklah dapat dengan mudah mereka kejar dan apalagi kemudian ditangkap. Ko Aiji terkesan terlampau licin, pintar dan selain itu, dia juga memang memiliki kecerdikan yang amat hebat dan membuatnya bisa berputar-putar keluar masuk markas lawan. Bahkan suatu ketika dia sempat masuk dan membaurkan diri dengan para penghuni markas Butek Sengpe yang sedang sibuk memadamkan kebakaran pada enam titik yang berbeda. Banyaknya manusia di tempat itu membuat Ko Aiji leluasa dan beroleh waktu lumayan untuk sedikit berlama-lama. Hanya karena dua lawan berat yang terus mengejarnya yang membuatnya kembali harus melaju ke tempat yang lain lagi. Terhadap dua lawan yang hebat itu, Ko Aiji memang memutuskan harus dan wajib untuk berhati-hati, karena dia tidak dapat menipu penglihatan mereka. Jelas, karena kedua orang itu tidak mengejar dan memburunya dengan menggunakan metu belaka, tetapi juga menggunakan kekuatan sihir mereka. Selain itu, Ko Aiji juga kemudian melanjutkan upayanya menemukan pintu rahasia kedua, tempat yang rencananya akan menjadi lokasi dia meloloskan dirinya. Untuk hal yang satu itu, dia percaya penuh kepada kawannya yang banyak memenuhi hutan sekitar tempat itu. Dan memang, merekalah yang pada saat tepat mulai bermunculan dan mulai ikut membantu Ko Aiji. Tidak ada yang dapat paham dan mampu mengetahui bahwa pelarian dan kemampuan Ko Aiji untuk bermain kucing-kucingan dengan lawan-lawannya yang semakin banyak dan juga hebat-hebat itu, melibatkan bantuan dari kawan-kawan monyetnya yang banyak berada di sekitar situ. Dan melalui merekalah Ko Aiji kemudian meminta tolong menemukan jalan rahasia atau pintu rahasia masuk ke dalam jalan rahasia bawah tanah. Jalan yang dia putuskan akan lalui nanti.